gak berhenti-berhenti emang apa itu? dijual sama proyek astaghfirullahaladzim kebangetan fanatik ini mohon ikhlas Habib saya pakai hitam-hitam ini urusan guru Amir saya pikir saya takut mewakili wahabi gitu merah hitam-hitam begini tapi dalam sama putih walaupun hitam semua juga saya krok, gatel ya aduh ngomong ya bener ah ngomong enggak eh katanya begitu kalau laki-laki mesti dikerok supaya nambah kejantanan eh ada kitabnya Ji kalau perempuan diulur ini kagak pak iya enggak tahu saya belajar sama kiai kiai ngenit juga sih orang bininya banyak sih waktu itu eh bedain dong eh bedain mau ngaji ini majelis Habib dia ngomong oh dibedain iya dia ngomong udah aja lah matinya sama juga Ji matinya merem juga pokoknya kalau Habib ikhlas iya begitu tadi di depannya saya meredoh iya ikhlas Allah ridoh kita masuk surga ikut Habib saya redoh lu masih hidup jangan diredoin dulu lah redo rela tapi dongkol antum sekarang eh gimana sih cepet pagi dua dirian di mana dirian di arang gocap lah iya lah dikit amat ya Alhamdulillah malam ini Bang Haji kita kumpul dalam rangka milad ke sepuluh majelis Andurul Kasyaf kita doakan mudah-mudahan majelis Andurul Kasyaf ini kedepannya lebih eksis lagi amin amin mujur ngalor dulu tapi kalau orang banyak begini doain anak anak yakin manjur doain anak ya biar gede tinggi ya para jamaah hadirin Alhamdulillah beliau ini ya walaupun pelawak beliau ini saya kenal lama saya sudah anggap abang saya sendiri beliau itu memang ngkongnya kiai bapaknya kiai beliau luar biasa bapaknya beliau nih Masya Allah kalah kiai-kiai jaman sekarang sama beliau bapaknya tuh kalau baca doa buh pengen nangis-nangis doa makan doang di atas meja nih kalau mau makan baca doa Allahumma bariklan afi maro saktana wakina enggak menangis di tipi kagak ini mah beliau Allahumma bariklan afi maro saktana wakina kagak ada yang dimakan di meja di meja kagak ada yang dimakan nangis beliau luar biasa beliau bukan turunan orang miskin ya enggak lah bapak ibu saya bukan orang miskin maaf maaf saya dari ibu bapak kakek nenek enggak ada yang miskin Alhamdulillah fakir fakir kalau miskin kan susah kalau miskin susah kekelurahan dapet surat namanya gakin keluarga miskin dapet kiriman beras namanya raskin kalau bapak saya enggak ada yang miskin fakir fakir kalau miskin susah ini fakir belangsak pisang ya bagaimana memakan daging nunguin ada orang meninggal kan kadang-kadang ada pembagian beras kalau ada pudiak tegirah sekarang ke jaman sembako dulu mah berkat pudiak dulu bapak kita ngomongnya pudiak yang ada berasnya tuh sekarang mah kalau mati enggak pakai beras pelit ya iyalah orang islam biar udah mati juga masih ngasih manfaat buat orang dibungkus kain kavan tiga lembar begitu kita datang meninggal malam pertama malam kedua malam ketiga kopi dapet rokok dapet nasi uduk ada magiin nasi goreng kita siang ikutin ngaji coba orang mana-mana meninggal pakai jas pakai dasi maka cemata hitam pakai kos kaki pakai sepatu datang ketemu nasi uduk ya iyalah ya makanya jangan pindah agama jangan ngempen disini setrum 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 kecolokan ini sini udah jangan lama-lama emg enak iya malu kita terus bib iya ya kalau habib ihlas ya terus menghaji inter dulu sampai pedug subuh sampai pedug subuh Allah ridho besit pedug subuh pedug subuh belum pernah ada pencerahan disini yang sampai meninggal dunia belum pernah yaudah iya iya alhamdulillah bang meh para jamaah beliau untungnya ngikutin saya berdua meki amir nih kalau gak ngikutin udah jadi apa sih gak gak tau apaan alhamdulillah ngikutin saya nih ngikutin apa ente dapat pasir dijual anaji bukan ngomong sombong kenapa anaji dinamain akri iya ini cikal bakalnya polisi izin komandan akri itu angkatan kepolisian republik indonesia iya iyalah sebelum apol itu akri ya dong iya dong maaf nih bukan sombong hujub tak kabur iya di kaki ngapa begitu ha ngapa kaki begitu gejala setrup iya 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 dong makanya izin saya sama polisi akrab akrab bapak saya begitu lahir saya dinamain akri beneran gak bohong karena kita memang turunan ya maksudnya turunan dukun sembur ya kan ya dipakai Muhammad gak ada dong dukun sembur namanya Joni gak ada ya kalau bakal manjur lah ya disembur orang basah doang gak baik-baik ya Alhamdulillah dinamain akri eh begitu lahir keluar sengkep tinggi kagak gede kagak ijin komandan sempet saya daftar jadi polisi tidur nyesek nyesek uluwati iya motor-motor keinjak mobil-mobil keinjak makanya jangan jadi musuh polisi tuh narkoba musuh polisi ya maaf mendingan belajar ngaji dah daripada belajar baca puisi eh maaf ini maaf ini kita ambil gampangnya aja dah gak ada orang belajar mah gak ada ruginya orang belajar ngaji bener ya gak ada ruginya saya sebelum jadi pelawak saya belajar ngaji makanya kalau ada orang meninggal gitu saya udah diajak sama bapak dulu jigoh lima orang orang goceng waktu itu iya Alhamdulillah ijin ahudah-udah gue kebanyakan malu lah ini bocor semua kapan gak mohon maaf saya kalau cerama kalau ngobrol gak ada ayatnya bukan gak bisa emang lo napal napalinnya susah kerjaan banyak ya Alhamdulillah gitu tadi gue mau ngomong apa gue lupa emang begitu rada susah ngomong kalau gak pake depo ini dalam rangka milan pesan-kesannya dong oh iya pesan-pesan iya ya Alhamdulillah ngaji udah emang mau ngapain lagi hidup udah banyak orang pintar udah banyak orang hebat kasus-kasus lihat banyak orang sakti udah pada keluar wah keluarin golok ambil golok cacau keluarin apa namanya bergaji udah pada atraksi semua udah banyak orang hebat apakah orang yang hebat itu berarti orang yang paling bener dihadapan Allah belum tentu bisa jadi orang yang matinya husnul khotimah masuk syurga itu orang yang paling bener dihadapan Allah hari ini kita masih audisi siapa yang terbaik belum tentu akri belum tentu tile iya dong yang terbaik belum paham karena hak patennya cuman Allah kita lagi audisi diantara akri dan tile ini siapa yang paling bener akri lah ya masa gue menjelekin diri gue sendiri gue menjelekin turunan dong kalau gue bilang gue jelek ntar sil silah keturunan gue gimana tiap hari gue pateha supaya gue bersandar bertawasul itu bernyambung-nyambung gitu jadi kalau kita kirim pateha itu nyambung-nyambung gitu nyambung-nyambung eh serius saudaraku yang dirahmati Allah gue serius masih susah iya kalau Habib yang ceramah emang ada malaikat yang ngikutin pasti enak gitu kalau gue ceramah kan ji separoh setan gak nyusul antum aja antum tuh ngaji tuh anak ngaji kemarin diomelin sama tetangga lagi ngaji ngulak oh kori adik gue nyaut ula wah kondangan begitu ula ketakutan ada tuh yang ula ula begitu ula ika itu emak gue teriak ada ula matiin matiin kalau ada ula gitu ternyata kalau ngaji jangan sepotong-sepotong karena kata orang tua kalau ngaji suaranya keras mulutnya dibuka lebar-lebar makrojnya jadi cakep lihat dong guru amir tadi ngaji masya Allah di belakang ada yang nangis ngapa tuh kenjak tiban salon ya Allah mau nijin nyari rame nyari bener ada di antum nyari rame ada di anak iya 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 enggak 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 bercanda beliau sukanya orangnya kadang-kadang serius kalau di luar bercanda susah sih kori diajakin ngelawak kori iya ngaji ya intinya Masya Allah para jamaah semua kita kumpul disini jangan pernah bosan-bosan kenapa kalau kita ngaji kumpul begini enggak ada ruginya dosa kita dirontokin dosa kita diusak diapus bahasanya yang bagusan dikit dong diusak emang kain putih kena noda diusak-usak dosa kita diangkatin dosa kita diampuni diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kubatan serius ya Allah mukanya intinya kita jangan pernah berarti ngaji kenapa sekarang nih ibadah kalau enggak ada ilmunya percuma sekarang orang begitu Masya Allah ngaji enggak pernah ngaji kumpulin masjid enggak pernah tahu artinya apa kalau dengan ilmu hidup jadi mudah orang kalau ada ilmunya gampang dong saya ngomong begini yang di pojokan sana kedengeran yang jauh kenapa pakai ilmu ilmu apa sound system coba kalau enggak ada ginian mengaji ya benar pantes sore-sore itu waktu dangdut nyari nyari tak sama dud lama loh iya coba coba tang 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 itu sore-sore belum ketemu dud iya karena ada sound iya iya enggak paham ya orang konsistem Masya Allah bukannya intinya ya kita kumpul ngomong aja udah sih minta ikhlas aja kalau saya minta didoain doain saya belum sanggup karena memang saya juga banyak dosanya kemari juga kemarin saya habis nyolong motor jangan pakai dikata apa jangan pakai dikata penadah gua jadi anak masih banyak dosa mohon ikhlas aja kalau selama 13 tahun anak di ngelabak mungkin barangkali banyak dosa banyak kesalahan sikap tingkah laku ucapan yang namanya ngelawak bagaimana emang dagang sekarang alhamdulillah saya udah jarang syuting bukan berarti udah soleh enggak laku emang enggak diajak pada main sendiri aja tapi saya girang saya lebih senang aktif di talim-talim alhamdulillah begitu jadi pelawak saya masuk ke dunia talim alhamdulillah saingan enggak ada dengan tidak ada saingan berarti permintaan banyak dengan banyak permintaan berarti harga lebih tinggi alhamdulillah susahnya inginnya kalau di talim setiap sesuatu punya kelebihan kalau urusan agama enggak ngaji enggak ikut Habib enggak bakal ada itu makanya maaf tidak semua berani pelawak pakai gamis seperti saya boleh dibagi nih tiga seragam 350 apa itu panjertai 75 alhamdulillah kalau rempeng anak haji pokoknya cakep dah hujan ji gara-gara bang haji ngomong gara-gara bang haji berkah berarti terus ngomong lagi gua kalau diteriakan begini aja kayak maling motor ji kasih semangat buat anak-anak muda yuk kemana lagi kita bersandar kalau bukan dengan orang-orang yang soleh semakin lama peristiwa demi peristiwa udah luar biasa saya sengaja kalau cerama enggak berani galak satu enggak punya nyali nyali saya ciut yang kedua juga jangan kata ngelawan orang ngelawan nafsu diri saya susah jadi saya akhirnya ngikut-ngikut aja tapi kalau orang teriak saya emang enggak berani teriak serak belajar ngikutin kiai ngikutin orang-orang soleh jujur aja saya sebelum ngelawak yang saya ikutin maaf bukan lagi pelawa turunan artis enggak ada bapak ibu saya bukan artis enggak ada kakek nenek saya juga enggak ada yang artis ya karena emang hidup susah keluarga banyak nyari apa nih kira-kira usahanya enggak pakai modal duitnya banyak alhamdulillah syuting saya 13 tahun di TPI ngelabak waktu itu ngaparto sama Eko Eko sekarang alhamdulillah dia jadi ngwakilin saya di DPR tapi enggak pernah ngabarin saya tau wakil-wakil kita tapi kadang-kadang enggak ngopenin kita ya bagaimana aja yang penting masih teman kita saudara kita yang kedua parto masih eksis disitu ya saya bagian muter-muter aja ngikut pengajian lagi cakep ya dapat rendang semur parsel kadang-kadang terakhir tinggal kentang sama bihun tapi berkah berkah saya yakin hidup di dunia bagaimana rombongannya kalau kita rombongan kita HB rombongan kita kiai rombongan orang-orang soleh kita bakal ketemu disana dengan orang-orang yang soleh ahlil khair tapi kalau dunia kita rombongan kita rombongan anak-anak maaf dah kasar kata enggak ngaji enggak bakal ketemu disana makanya saya enggak mau main kiu-kiu karena disana saya yakin saya bakal kumpulnya merong main kiu-kiu mendingan saya kumpul sama Habib om biarin dah saya masuk surga belakangan enggak apa-apa orang-orang udah pada di depan saya mah lagi megangin kan nebo aja ngelapin kaca surga juga ada tingkatannya masih iya saya surga paling tinggi enggak mungkin lah tau diri kita ya biarin lah ngelap-ngelap kaca kayak nyapu-nyapu enggak apa-apa yang penting udah di dalam surga tau kapasitas saya sebagai apa kita ngaku percaya ke Allah tapi kita belum yakin adanya Allah itu bapak saya ngasih PR kalau apa-apa jadikan Al-Quran tempat curhat sama Allah karena tempat curhat yang sebenarnya adalah Allah basahin Al-Quran dengan air mata waktu saya hidup susah saya ngaji terus saya ngaji terus sampai basah Quran sama air mata saya Alhamdulillah ternyata nyari duit yang gampangan ya emang di TV cuman kalau mau bener kalau ada lama di TV karena kalau udah syuting pastilah yang namanya sembahyang ketinggalan urusan ketinggalan duit sih emang lumayan duit ya maaf lah kadang-kadang duit sampai gimana gitu sampai buluk enggak kepake gitu so what ya emang ya emang emang gimana emang emang emak dagang sagon jih buluk kelihatannya buluk gitu bukan lagi sok kaya bukan kalau saya mau enggak ada turunan kayak enggak ada yang penting akidah kita pesen orang tua saya dunia boleh berubah tapi akidah jangan pernah berubah la ilaha illallah muhammadur rasulullah allahu ghaniyun amman siwah kata orang tua saya udah itu aja banyakin orang kapir pengen islam musti kesitu dunia dan seluruh isinya ada disitu makanya saya ikutin dalam tahlil orang tua kita jarang nyebut la ilaha illallah cuma 10 bisa lebih dari 100 saya ikutin bisa 200 300 ternyata segitu aja kita bisa yakinin insyaallah jangan kita ngatur hidup kita biar Allah yang ngatur kita itu makanya alhamdulillah secara pelan-pelan gitu dikit-dikit ya lumayan lah sekarang yang diundang saya ceramah ngaji gitu saya gak tau benernya dimana bagi saya yang penting DP udah masuk komitmen saya gitu saya ceramah bener atau salah saya gak berani setiap saya ceramah saya yakin orang harus bener enggak kita kadang-kadang keliatan bener padahal belum tentu bener kita kadang-kadang ngaku bener belum pantas disebut orang bener karena orang yang ngaku bener belum tentu bener yang maha bener cuma Allah sering kita ketipu orang masuk ke dalam rumah kelihatannya sopan kita kasih kopi kita kasih minum kita kasih senang begitu kita tinggal motor hilang kelihatannya bener padahal belum tentu bener udah jadi jangan nyeritain riwayat waktu gue jadi maling udah tutup dah habib mohon ikhlas habib guru saya orang tua saya kiai saya mohon maaf mohon maaf dulu bang haji bang haji bayarkan ngomong minta maaf maafin ya emang enak gimana sih ya para hadirin hadirat hadirat hadirin ini turunan dari mana yaman yamin kalau turun dari keluaran yaman guru amir kori kalau penghaji yamin sini kang soto ya mohon ikhlas kebarangkali kalau ucapan tinggal laku saya kurang sopan ikhlasin aja mudah-mudahan dengan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semua walaupun kata ikhlasnya masih ukuran siapa kita belum tahu tapi bismillah mudah-mudahan melihat saya ikhlas aja segitu juga panjang umur kita sehat manfaat daripada kita melihat orang kesel susah memakan tapi kalau orang habis ketawa capek enak memakan udah hidup daripada pusing dengan ketawain aja ini cerama terpanjang sedunia ini bukannya cerama ini cerama terpanjang ini kalau udah ibarat tradisi udah ganti waktu ganti tanggal ganti hari ganti tanggal ganti hari ini cerama paling lama dari hari jumat sampai hari sabtu hari sabtu ini aja maaf lagi sama idul fitri belum maafin bu pak maafin 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 sama orang naki hutang gak dapet itu jadi banyak kan dia ngomong ya mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan kapan napan habibana mohon izin saya baru pertama kali nongol disini di majelis andurul kasyaf saya juga baru sekali karena udah begitu banyak janji sama beliau baru kali ini bisa ditepatin aja udah ada malam-malam juga datengnya ya doain saya biar biar ditawa ngomong biar gemuk ngomong biar jelas saya mohon maaf jangan itu temen gue mabok cubung begitu dikasih ya mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan juga pengen dekat habib masuk surga tapi banyak yang pada tawa juga dikasih mabok cubung berarti sama pe daripada PA terus ngelinting nggak aja pocongan tangkap polisi berapa tahun mendingan pocong yang itu yang habis dimandiin isep tuh kakinya 3 bulan tuh nggak bakal ditangkap polisi kalau yang asli pocongan mah iya 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 tambah malam tambah PA sama dia bang nah ya kita baca doa deh mohon maaf ya kita beri salam izin dulu pamit doain saya ya biar saya jadi orang benar sama Tile Tile juga doain biar jadi orang benar kalau saya benar benar banget juga ya enggak usahlah takut ntar salah lagi doain Tile juga biar gemuk yang kelemahannya satu parcel suka dijual mudah-mudahan kita ketemuan pada malam hari ini kita semuanya sehat walafiat Allah